Baru-baru ini permainan tradisional Lato-Lato kembali digemari hingga menjadi viral. Bahkan pemainnya bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Lantas, dari manakah permainan ini berasal dan sejak kapan ada di Indonesia? Berikut ulasannya untuk Anda. Sejauh ini belum diketahui secara pasti siapa yang menciptakan permainan Lato-Lato. Namun, permainan tersebut sudah populer di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Orang-orang menyebut Lato-Lato dengan nama Clackers Ball atau Klik Klax. Clackers Ball adalah pendulum dengan dua bola pemberat yang terikat pada tali. Saat dimainkan, dua bola pemberat itu akan memantul hingga menimbulkan bunyi klak. Tujuan dari permainan ini adalah beradu memantulkan bola secepat mungkin. Namun, pada tahun 1985, Amerika Serikat melarang permainan Clackers Ball. Alasannya karena dianggap tidak bermanfaat dan cenderung melukai. Terkait kapan masuknya permainan Clackers Ball di Indonesia, tidak ada informasi akurat yang menyebutkan. Namun, permainan ini telah ada di Indonesia sejak tahun 1990-an. Penyebutannya juga berbeda-beda di setiap daerah seperti Lato-Lato, Knock-Knock di Jawa Barat, Kato-Kato di Sulawesi Tenggara. Permainan satu ini sempat redup seiring berkembangnya teknologi di Indonesia. Namun belakangan, Lato-Lato mendadak viral dan digandrungi banyak kalangan. Bahkan Presiden Jokowi pun ikut mencoba permainan satu ini saat kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!